Oke ini udah 18.45 Sesuai kesepakatan kita akan mulai Perkuliahan malam ini Jadi sebelum kita mulai Mari kita berdoa terlebih dahulu Biar perkuliahan malam ini Berjalan dengan lancar Berdoa dipersilahkan Oke berdoa selesai Oke teman-teman selamat malam semuanya Jadi disini izinkan saya mewakili Bu Selly juga Karena kebetulan Bu Selly tidak bisa hadir Jadi saya sendirian Saya sendiri akan menyampaikan sebuah materi Jadi kita langsung aja Untuk materi malam kali ini Menurut saya gak akan banyak Jadi Harusnya bisa cepat ya Tapi gak tau lagi Semoga nanti Kita bisa diskusi Jadi disini Kita udah masuk ke minggu kelima Jadi harusnya sekarang Algoritma dan update SEO Tapi Di materi untuk malam kali ini Malam hari ini Saya gak akan jelasin banyak Soal algoritma Karena menurut saya itu terlalu kompleks Saya sendiri pun juga masih Belum terlalu memahami Gimana sebenarnya Algoritma dari Google Dan algoritma dari Google itu Selalu berubah juga Jadi memang Ini materi cukup teknis sekali Jadi maka dari itu Saya disclaimer dulu ya Ini mungkin agak Agak teknis Tapi saya sudah Coba membuat materi yang Sekiranya gak terlalu berat lah Oke mari kita mulai Jadi judul untuk materi malam kali ini Adalah Google Subworks dan algoritma Jadi yang saya ambil disini adalah Kita Menurut saya kita harus tahu Gimana cara Google bekerja Mungkin Kalau saya lihat slide saya Dari Sebelumnya ya Mungkin kayaknya pertemuan pertama itu Saya jelasin soal Gimana Google bekerja Yaitu crawling indexing Nah disini saya akan Menjelaskan lebih dalam lagi Gimana Google itu bekerja Sehingga kita akan mengerti Algoritma yang bakal dipakai Itu seperti apa Kayak gitu Oke Untuk pembukaan pertama Apa sih Google Search algorithm itu Nah Google search algorithm itu Sistem yang kompleks Yang digunakan Google Untuk menentukan Peringkat halaman Dalam hasil pencarian Jadi sistem ini memang Sudah kompleks banget Dan dipakai Google Untuk menentukan peringkat Nah dipertirakan Algoritma ini Mempertimbangkan Ratusan faktor Di antaranya Yang paling penting Nah ini Beberapa yang penting itu Pertama relevansi konten Jadi seberapa dekat konten Dengan kata kunci yang dicari Kemudian Selain relevansi Kualitas konten Apakah konten halaman itu Ditulis dengan baik Informatif Dan dapat dipercaya Kemudian ada juga User experience Jadi apakah Website itu Atau halaman itu Mudah dinavigasikan Cepat di loadnya Dan Mobile friendly Nah itu salah satu faktor Yang Penting Ini kayaknya Di pertemuan Kedua Kayaknya Faktor ranking Dari SEO itu Itu udah saya jelaskan Ada 200 lebih Yang udah teridentifikasi Tapi Sebenernya Ada banyak faktor Yang Digunakan Google Untuk mempertimbangkan Rating dari sebuah Website Nah ini perlu dicatat Bahwa Google Nggak pernah secara resmi Tidak pernah secara resmi Mengungkapkan semua faktor Yang digunakan Dalam algoritma Pencariannya Jadi Google sendiri pun Juga tidak Apa namanya Nggak secara resmi Ngomong Algoritma apa yang dia pakai Jadi Informasi yang Tersedia soal Algoritma ini Sebagian besar Dari Pengamat Dan spekulasi Praktisi SEO Jadi memang Apa Informasi yang ada di internet Soal algoritma Dan lain sebagainya Itu adalah Sebagian besar adalah Hasil dari pengamatan Dan spekulasi Master-master SEO Di seluruh dunia Nah Kita lanjut Sebenernya Gimana sih Cara kerja Google search Algoritma ini Nah Detail sebenarnya Tentang cara kerja Algoritma ini Tidak dibuka Untuk umum Jadi Kalau misalnya Bapak Ibu Terlalu keras Untuk memahami Gimana si Algoritma ini Sebenarnya Kayak Nggak worth it Hasilnya Nggak akan sepadan Jadi maka dari itu Mungkin Lebih Bermanfaat Kalau Artikel Atau website Bapak Ibu Lebih berfokus Pada Proses ranking Secara umum Yang kedua Juga Faktor ranking Yang mempengaruhi Algoritma Jadi memang Kalau bisa Fokus aja Di kedua itu Nggak perlu tahu Gimana algoritma Dan lain sebagainya Yang penting Bapak Ibu tahu Tentang proses ranking Secara umum Kemudian faktor Yang mempengaruhi Algoritma itu Nah Untuk pertemuan kali ini Mari kita coba Perdalam Gimana Sebenarnya Google search Bekerja Oke Ini refreshment Sedikit Sebelum kita masuk Ke pembahasan Gimana Google bekerja Mari kita Refreshment Sebentar Tentang Apa sih Sebenarnya Google itu Nah Kita kan udah Belajar nih Empat Minggu Pertemuan kita Ini Minggu kelima Tentang Pertama Apa sih SEO itu Kemudian Tentang faktor-faktor Yang mempengaruhi SEO Kemudian Teknik On page Off page Nah Sebenarnya Google ini Apa sih Saya ingin Bapak Ibu Kalau misalnya Mau on mic Gak apa-apa Untuk jawab pertanyaan ini Lengkapi titik-titik itu Jadi Tolong lengkapi Kalimat ini Google search Adalah search engine Yang Titik-titik-titik Kalau mau on mic Silahkan Kalau mau chatting Juga gak apa-apa Saya akan Stand by di chatting juga Nah yuk Sekalian saya Ngetes Mikrofon saya Udah kedengeran Oke Saya tunjuk aja deh Pak Eli Silahkan Pak Halo Halo Kedengeran Pak Eli Google search Adalah Search engine Yang bisa Kita gunakan Untuk Melakukan pencarian Di mesin pencari Google Pak Dan itu nanti Hasilnya yang akan Ditampilkan Bisa dalam bentuk Apa namanya Website Kayak Tulisan Kayak itu Artikel Gambar Video Map Kayak gitu sih Pak Oke siap Gak apa-apa Oke bagus Jawabannya bagus Jadi memang Apa namanya Kalau Pak Eli Lihatnya itu Dari hasil Apa namanya Hasil pencarian Atau apa yang Dihasilkan oleh Google Itu bisa berubah Video Bisa berubah Gambar Bisa berubah Artikel Dan lain sebagainya Oke terima kasih Pak Eli Oke selanjutnya Ayo silahkan Yang gak mau on mic Silahkan chatting Gak apa-apa Yang mau mencoba Menjawab silahkan Gak apa-apa Bu Siti Bu Nikma Silahkan Kalau mau on mic Untuk Melengkapi Kalimat berikut ini Google search Adalah search engine Yang something 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 Oke Oke yaudah Kalau begitu Saya akan Jelaskan Saya akan kasih tahu Jawaban saya ya Ini jawaban saya pribadi Jadi Oh sorry Ini jawaban dari Google Sebenarnya Jadi Saya nemu ini Ini dari dokumentasinya Google Jadi Google search Adalah Search engine Yang Sepenuhnya Otomatis Yang menggunakan Software Bernama Webcrawler Untuk menjelajahi web Secara rutin Guna menentukan Menemukan Sorry Guna menemukan Halaman Yang akan Ditambahkan Ke indeks Jadi Google search Ini search engine Yang sepenuhnya Otomatis Yang sepenuhnya otomatis Bisa dibilang Dia sepenuhnya Sudah otomatis Dia punya Algoritem Dia punya Mesin Yang secara Otomatis itu Sudah mengcrawling Menjelajahi web Secara rutin Jadi Dia secara rutin Menjelajahi Semua web Guna menemukan Halaman Untuk ditambahkan Ke indeksnya Dia Kayak gitu Jadi Ini bisa dibilang Diibaratkan Itu kayak Semacam Perpustakaan Google itu Perpustakaan Yang gede Kemudian ada Orang-orang Atau ada Mesin-mesin Crawling itu Yang mencari Informasi-informasi Di website Di halaman Yang memang Apa namanya Bisa terindeks Jadi memang Mencari Informasi-informasi Terus ditambahkan Ke perpustakaannya Google tersebut Jadi nanti Google ini Bakal gede banget Data yang Dia tampung Itu bakal gede banget Oke Nah faktanya Sebagian besar Halaman Yang tercantum Pada hasil Penelusuran Google Tidak dikirimkan Secara manual Untuk dicantumkan Tetapi Ditemukan Dan ditambahkan Secara otomatis Saat Web crawler Mengeksplore Web tersebut Jadi Faktanya Halaman-halaman Yang keluar Di SERP Seperti yang dijelaskan Sama Pak Eli tadi Itu Tidak di Input manual Jadi tidak di Submit manual Tapi secara Otomatis Google itu Mengindeks itu Kayak mengumpulkan Informasi tersebut Jadi memang Google ini Crawlingnya Sudah otomatis Nah Kemudian Pak Maaf Pak Ayafi Boleh Izin saya bertanya Pak Ini terkait dengan Penjelasan Pak Ayafi Saya tertarik nih Pak Jadi saya juga baru Kebayang gitu Karena kan memang Keseharian saya juga Menggunakan mesin pencari Dalam pekerjaan itu Tidak hanya Menggunakan Google Tapi saya juga Menggunakan Bing Yang punya Microsoft Ya Bing kan punya Microsoft Kemudian Yahoo Dan lain sebagainya Misalkan nih Saya kan Di pekerjaan saya Saya sedang mencari Apa namanya Foto Objek Yang ingin Saya cari Ketika Kita Apa namanya Menggunakan Google Nah itu yang keluar Berbeda Begitu juga Dengan search engine Yang lain Kayak Bing Dan Yahoo Itu tadi Nah Menurut Pak Ayafi Untuk mesin pencari Ini Tadi kan Sistemnya itu Dia kayak Misalkan Bukan orang itu Kayak Daftarin Potonya itu Sampai bisa Dilihat Google Maksudnya kayak gitu kan Tapi kayak itu Memang secara otomatis Kan ini sepenuhnya Otomatis Yang menggunakan Software bernama Web Crawler itu tadi Jadi Sebetulnya Dengan secara otomatis pun Kayak terdeteksi Ke search engine Google nya Itu betul begitu ya Pak Ya benar Seperti itu Pak Tapi Kenapa Pak Kalau misalnya Google kan Itu lebih banyak ya Kalau misalnya Compare ya Misalnya dibanding Dengan yang Bing atau Yahoo Yang tadi gitu kan Pasti Hasilnya itu Ketika saya Pencarian File foto pun Gitu kan Itu lebih Lebih banyak Gitu ininya Kualitasnya pun Lebih bagus-bagus Nah itu Kenapa bisa Berbeda seperti itu Pak Padahal kan Ketiga yang Sudah saya sebutkan Tadi Itu kan Sama-sama search engine Mungkin Dibantu dijelaskan Pak Terima kasih Oke Terima kasih Pak Eli Wah pertanyaannya Bagus banget ini Ini saya Bingung Mulai dari mana Oke jadi Garis susarnya adalah Pertanyaannya Kenapa Google Bisa lebih lengkap Daripada Search engine yang lain Gitu ya Pak Eli Iya betul Oke siap Oke jawabannya adalah Karena Google Bisa dibilang Google itu Sudah merajai Pasar search engine Oke Jadi penjelasan gini Google itu Angkanya Kalau gak salah Dia itu sudah Menguasai 89% Pasar Search engine Jadi Kayaknya di slide saya Yang pertama Yang penjelasan soal SEO itu Saya Ngasih Ngasih tahu Google itu Sudah menguasai 89% Nah Ini apa hubungannya Dengan kelengkapan Datanya dia Jadi gini Ketika Orang Ngesarch di Google Misalnya Dia ngesarch Sebuah query Misalnya Sepatu Kulit Sepatu kulit awet Misalnya Kemudian ada Sebuah website Baru Yang diindex sama Google Yang diindex Sorry Yang di crawling itu Mungkin baru Halaman Pertamanya gitu Tapi ketika orang Masuk ke situ Google itu Kayak Sorry Mesin crawlingnya Web crawlernya itu Ikut Jadi ikut Nanti bakal Ngelihat user ini Masuknya dari mana Kemana Dan lain sebagainya Nah Jadi disitulah Kenapa Google Lebih lengkap Karena Google itu Semakin sering Dipakai Maka dia akan Semakin lengkap Database-nya Semakin lengkap Jadi sistemnya Yang saya tahu ya Sistemnya Google Seperti itu Jadi semakin Sering dipakai Maka Data set Database-nya Index-nya Si Google ini Semakin banyak Kayak gitu Ini sebenarnya Konsepnya hampir mirip Kayak Kalau Bapak Ibu Ngikuti mungkin Dengan dunia AI Kalau Bapak Ibu Terkait dengan dunia AI Menurut saya AI itu Semakin sering dipakai Maka dia akan Semakin kuat Karena data Yang dia tampung Itu semakin banyak Nah itu Google juga Menurut saya Menggunakan Metode yang sama Itu nanti saya Ada jelasin Saya di Kayaknya di saat Akhir ini Saya jelasin Soal Machine learning Itu saya Saya juga S2 saya Soal Sorry Tesis S2 saya Soal machine learning Juga Jadi nanti Mungkin saya bisa Menjelaskan sedikit Di mana Machine learning AI ini Bekerja seperti itu Oke Oke Pak Yapi Oh iya Pak Yapi Ini saya juga ada Sebetulnya Kebetulan memang Dengan pekerjaan saya Juga nih Pak Yapi Sebetulnya Saya kan mengelola Marketplace Di Shopee Dan e-commerce nih Nah misalkan kan Di Mentari sendiri tuh Ada produk yang Eksklusif Yang hanya dijual Oleh Mentari Nah harusnya Ketika yang kita cari Di Google Misalnya ada satu produk Saya boleh share screen gak Pak Biar ada gambaran gitu Biar lebih enak Boleh 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 silahkan Ini saya Sudah melakukan Ini Apa namanya Jadi di Mentari Group Ini tuh Menjual buku Yang namanya tuh My Pass Akhir Itu untuk buku pembelajaran Untuk level sekolah dasar Ada math english Dan science Dan lain sebagainya Nah ketika saya melakukan Pencarian Di Google sini kan Pak ya Nah Sebetulnya kan Si produk ini tuh Eksklusifnya dari Mentari Group gitu kan Nah baru disini ada Yang Mentari Books Itu yang Tampilan kedua Nah Itu gimana sih Pak Caranya tuh Biar kita tuh Ada ditampilin yang ini Yang pertama gitu Oke Oke Tapi sebetulnya Ini juga ada sih Randomly Jadi kalau kayak gini nih Pak Kalau kayak gini kan Sebetulnya dia Masuk ke Tokopedia.com ya Jadi secara general Berarti yang menjual My Pass Dengan keyword Si My Pass ini Ya memang Terbanyak itu Banyak yang mencari Orang-orang di Tokopedia Dan mungkin dibandingkan Dengan yang di Shopee dan Lihat kan Kalau misalkan dilihat Dari urutannya itu Yang si Tokopedia ini Dan sebetulnya Kalau kita klik juga disini kan Ada banyak ya Ini yang menjual Kayak ada Kompetitor kita juga Ada yang memang ini Toko-toko kita juga gitu Itu gimana ya Pak Biar caranya itu Ya kayak gini Kayak gini tuh Saya misalkan nih Di toko saya Misalkan tentang Kamus deh gitu kan Yang kamus saya tuh Pengen yang paling Di atas gitu Gimana tuh Pak Oke Wah Ini pertanyaan sulit Jujur ini pertanyaan sulit Oke sulitnya kenapa Karena gini Oke ini Ini kan Tokopedia Ini kan kita anggap Semacam itu ya Salah satu Directory listing Jadi kemarin saya jelasin Soal directory listing Adalah sebuah Service Yang kita bisa menaruh Produk kita Kemudian Produk kita itu Bisa di listing Oleh mereka Dan kita dapat Bantuan SEO Dari mereka Nah Sebenarnya Bersaing dengan SEO Dari sebuah marketplace Itu Susah Kenapa Karena mereka Bisa dibilang Mungkin udah punya Scoring yang tinggi Di mata Google Kayak gitu Jadi Memang kayak Kalau misalnya Website kita Toko kita Dibandingkan dengan E-commerce itu kan Menurut user Pasti lebih menarik E-commerce Karena langsung bisa Membandingin harga Dan lain sebagainya Seperti itu kan Nah maka dari itu Disini Kenapa saya bilang susah Ya karena itu tadi Karena user merasa Ketika Di e-commerce Dia merasa lebih puas Daripada ketika Melihat cuman Kita dengan Satu harga Kayak gitu Itu Menurut saya Susah Nah mungkin Salah satu Alternatif Yang menurut Saya bisa Saya sarankan Ke Pak Eli Adalah pakai SEM sih Oh SEM Ya pakai SEM Yaitu berbayar Pakai Google Dengan keyword Yang Yang spesifik Seperti Pak Eli Ketik sekarang itu Jadi Memang mentargetkan Keyword ini Agar website Misalnya Mentarget book ini Akan diatasnya Tokopedia Nah itu dengan SEM Akan Dibantu disitu Seperti itu sih Pak Eli Oh iya Iya Oke thank you Sangat membantu Sekali sih Pak Nah ini saya fokus Ke SEM nya ya Pak Buat yang Sebetulnya Enggak Kita juga sebenarnya Website itu Pasti kan dia Bukan langsung Ke CTA Maksudnya Call to action nya itu Konversinya langsung Ke penjualan kan Pak Kayak lebih ke branding Dan traffic Untuk website Cuma emang kita Di website itu Juga ada Landing page Untuk unit bisnisnya Yang mentaripedia Yang ini nih Pak Yang disini juga Sebetulnya ada Tertampilkan ya Di urutan ke berapa nih Kayak agak bawah sih Yang ini nih Pak Oke oke Si mentaripedia ini Sebetulnya dia udah Ini kita Maksudnya Official store Online kita Memang punya mentar Yang gak Gak bekerja sama Dengan Shopee dan Tokopedia Jadi emang udah tinggal Belanja aja disitu Oke Pak Thank you buat jawabannya Ini saya stop ya Oke Thank you Pak Eli Wah pertanyaannya Tapi emang seperti itu ya Di lapangan Emang seperti itu Kayak Kita ada sesuatu Kita ada kendala Dan memang kayak Apa namanya Solusinya itu Bermacam-macam Jujur bermacam-macam Tadi saya juga Kepikiran untuk Melengkapi Konten Metanya Jadi Metanya dalam arti Mungkin tadi Pak Eli Kalau misalnya mau ngecek Gitekopedia Atau dimana Itu tadi ada rating kan Ada rating Ada review Blah-blah-blah Nah itu Itu dia pakai Struktural Schema Kalau nggak salah Schema Schema Jadi Menambahkan Schema-schema Untuk memberikan Informasi tambahan Ke Google Misalnya Informasi soal Berapa ratingnya Informasi soal Berapa Orang yang sudah Mereview Produk ini Dan lain sebagainya Itu Kita bisa ngasih tau Ke Google Lewat Schema Cuman Nggak saya Jelaskan Di materi kuliah kali ini Karena itu Sangat teknis sekali Itu biasanya Saya untuk Programmer Programmer Biasanya membahas itu Tapi Untuk materi kali ini Nggak saya masukkan Karena itu teknis sekali Thank you Pak Eli Untuk pertanyaannya Lanjut Pak Oke Maaf ya teman-teman Oke lanjut Nah Jadi disini Sebelum membahas detail Secara Cara kerja search Penting untuk diperhatikan Bahwa Google Tidak menerima Pembayaran Untuk meng-crawl Situs tertentu Lebih sering Atau memberinya Peringkat lebih tinggi Jadi Disini Google Secara eksplisif Bilang bahwa Dia itu Tidak Akan menerima Pembayaran Untuk Untuk Apa namanya Dari Pemilik website Biar meng-crawling Halamanya Terus-menerus Ataupun Memberi peringkat Yang lebih tinggi Kecuali pakai iklan Nah kalau pakai iklan Itu baru bisa Tapi Bukan untuk Meningkatkan Rating Secara umum Secara SEO Enggak Secara SEM Seperti itu Nah jika Jadi Nah jika Anda Mendapatkan informasi Sebaliknya Bisa dibilang Informasi itu Tidak benar Jadi kalau misalnya Ada service yang bilang Kayak Udah bayar saya sekian Nanti Nomor satu Kalau dia Enggak bisa menjelaskan Tekniknya Bisa dibilang itu Informasinya Enggak benar Kemudian Google ini Enggak menjamin Halaman Bapak Ibu Yang di-crawl Atau di-indeks Ataupun Ditayangkan Meskipun Jika halaman itu Sudah mengikuti Ketentuan Ketentuan dasar Dari Google Jadi Google ini Pun juga Enggak menjamin Bahwa website Yang sudah di-crawling Di-indeks itu Akan ditayangkan Jadi akan masuk Peringkat dan lain Sebayanya itu Google gak akan menjamin Karena kenapa Karena ini Balik ke sifatnya Yang sebelumnya Bahwa ini sudah Otomatis Seperti itu Nah Di sini Saya akan Jelasin Saya akan Saya akan Jelaskan tentang Google Ranking Proses Jadi Google Ini gambaran sederhana Dari apa yang Google Bilang Soal proses Ranking mereka Jadi proses Ranking mereka Yang pertama itu Adalah crawling Ini bisa dibilang Cara Google Bekerja juga ya Jadi pertama di-crawling Yaitu Google Menemukan halaman-halaman web Artinya Google menemukan Keberadaan Halaman tersebut Misal dengan Mengikuti link Dari halaman Yang dikenal Ke halaman baru Atau Membaca Setmap Kemudian yang kedua Ada indexing Yaitu Google Menganalisa Isi halaman Dan menentukan Apakah halaman Tersebut unik Serta berkualitas tinggi Nah Gak semua halaman Akan diindeks Kenapa Karena mungkin Pertama mungkin Karena halamannya Duplikat Jadi informasinya Sama Atau mungkin Kontennya Kurang berkualitas Dan lain sebagainya Itu kemungkinan besar Gak akan diindeks Kemudian yang terakhir Ada di serving Serving atau Ditayangkan Atau ditampilkan Di hasil pencarian Jadi halaman Yang terindeks ini Kemudian Ditampilkan Kepada user Pada saat Mereka melakukan Pencarian Nah disinilah Algoritma Di serving inilah Algoritma Meringkatkan Memberi peringkat Itu berperan Nah Halaman-halaman tersebut Diurutkan Berdasarkan Mana yang menurut Google Paling Relevan Dan paling Bermanfaat Jadi Google Pertimbangannya Google Secara garis Adalah Mana sih Konten yang paling Relevan dengan Keyword Atau kata kunci Dan juga Paling bermanfaat Oleh user Oke Ini Selanjutnya Saya akan Jelasin Apa itu Crawling Jadi Tahapan pertama Tahapan Tahapan Pertamanya Adalah Google Mencari tahu Halaman Apa saja Yang ada Di web Nah Nggak ada Di saat ini Nggak ada data Yang terpusat Untuk semua Halaman web Jadi Nggak ada Semacam service Itu yang Ngumpulin Semua data web Sehingga Google Harus Terus-menerus Mencari Halaman baru Dan halaman Yang diperbarui Serta Menambahkan Halaman tersebut Ke Daftar Halaman Yang dikenal Nah Proses Ini Disebut URL Director Nah Di sini Tadi saya Jelasin Soal Google Nge-crawling Sendiri Dan juga Pakai Sedment Nah Ini Ini Secara Gambarannya Nah Beberapa Halamannya Sudah dikenal Karena telah Dikunjungi oleh Google Halaman Lain Akan Ditemukan Pada Pada Saat Google Mengikuti Link Dari halaman Yang dikenal Ke halaman Baru Ini Contohnya Yang bagian Kiri Jadi Misalnya Dari halaman Utama Atau Homepage Kemudian Masuk ke Halaman Kategori Artikel Kemudian Kategori Artikel Masuk ke Dalam Blog Atau Postingan Yang terbaru Dan seterusnya Selain itu Juga Halaman Yang Yang baru Atau Yang lain Itu Akan Ditemukan Pada Saat Bapak Ibu Mengirimkan Daftar Halaman Atau Set Map Untuk Dikraw Oleh Google Jadi bisa pakai Cara yang Sebelah Kanan Itu Kita Semacam Membuat Sebuah Dokumen Yang berisi Halaman Website Kita Ada apa Aja Bikin Bikinnya Biasanya Otomatis Kalau Bapak Ibu Pakai WordPress Itu Biasanya Pakai iOS SEO Itu Punya Generate Setmap Biasanya Jadi Bisa Langsung Mengenerate Artikel Di Halaman Bapak Ibu Apa Aja Dan Juga Kategorinya Halamannya Apa Aja Nah Itu Bisa Dibantu Pakai Service Service Seperti Itu Nah Setelah Menemukan URL Halaman Atau URL Page Google Mungkin Mengunjungi Atau Mengcrawling Halaman Tersebut Untuk Mencari Tahu Apa Yang Ada Di Halaman Tersebut Jadi Setelah Di Dicrawling Ditemukan Nah Itu Nanti Google Akan Mencari Tahu Apa Aja Yang Ada Di Dalam Halaman Tersebut Nah Google Menggunakan Banyak Sekali Komputer Untuk Mengcrawling Miliaran Halaman Di Web Google Yang Melakukan Pengambilan Ini Disebut Google Bot Jadi Program Yang Melakukan Pengambilan Ini Disebut Google Bot Atau Biasanya Dikenal Dengan Crawling Robot Bot Spider Atau Apapun Nah Google Bot Ini Menggunakan Proses Algoritma Untuk Menentukan Situs Mana Yang Akan Dicrawl Seberapa Sering Dan Seberapa Banyak Halaman Yang Diambil Dari Setiap Situs Nah Crawler Google Ini Juga Diprogram Sedemikian Rupa Sehingga Google Crawling Tersebut Mencoba Untuk Tidak Mengcrawling Situs Terlalu Cepat Agar Tidak Membebani Server Jadi Crawler Google Itu Juga Diprogram Biar Mengcrawling Itu Tidak Terlalu Sering Biar Server Atau Bandwidth Dan Lain Sebaiknya Dari Server Itu Tidak Akan Terganti Nah Namun Googlebot Tidak Akan Mengcrawling Semua Halaman Yang Ditemukan Beberapa Halaman Mungkin Tidak Diizinkan Untuk Dicrawling Oleh Pemilik Situs Nah Contoh Halaman Yang Mungkin Tidak Pengen Diakses Itu Itu Halaman Profil Atau Halaman Tanpa Login Ke Situs Jadi Halaman Yang Memang Private Yang Harus Login Contohnya Kalau Di saya Biasanya Saya Pakai Di WordPress CMS Admin Jadi CMS Admin Yang Bagian Dalam Itu Sudah Diset Agar Tidak Dicrawling Oleh Google Ataupun Halaman Halaman Yang Bersifat Internal Jadi Cuma Dipakai Oleh Internal System Meskipun Di upload Ke server Kita Bisa Ngasih Tanda Bahwa Halaman Ini Itu Kalau Bisa Tidak Dicrawling Oleh Google Jadi Nanti Takutnya Kalau Misalnya Halaman Internal Bisa Dicrawling Oleh Google Orang Ngetik Di Internet Bakal Tampil Bakal Keluar Padahal Kita Nggak Menginginkan Hal Itu Itu Bisa Oke Kemudian Proses Kedua Yaitu Proses Indexing Jadi Setelah Halaman Dicrawl Google Akan Mencoba Memahami Apa Yang Ada Di Halaman Tersebut Tahap Ini Disebut Indexing Yang Mencangkup Pemprosesan Serta Analis Konten Tekstual Serta Tag Atribute Konten Utama Seperti Tag Title Atribute Out Image Gambar Video Dan Salah Satu Termasuk Dari Proses Indexing Jadi Indexing Itu Juga Membaca Kemudian Nah Index Google Search Berisi Ratusan Miliar Halaman Web Dan Berukuran Lebih Dari 100 Juta Gigabyte 100 Juta Gigabyte Kira-kira 100 Ribu Tera Nah Ini Bentuknya Mirip Kayak Index Di Bagian Belakang Sebuah Buku Jadi Kalau Bapak Ibu Punya Buku Yang Agak Tebal Di Belakangnya Biasanya Ada Index Kata Nah Itu Isinya Hampir Sama Dengan Entry Atau Dengan Data Untuk Setiap Kata Yang Terlihat Di Setiap Halaman Web Yang Google Index Nah Saat Mengindex Halaman Web Google Menambahkan Ke Entry Untuk Semua Kata Yang Ada Di Halaman Tersebut Jadi Semua Kata Itu Di Ambil Ditaruh Di Index Mereka Seperti Itu Dan Ini Kapasitasnya Sudah 100 Juta Gigabyte Jadi Kalau Misalnya Ada Klien Yang Pengen Bikin Project Google Kasih Tahu Ini Aja Kasih Tahu Untuk Menyiapkan 100 Juta Gigabyte Server Karena Itu Pasti Ukurannya Gede Oke Lanjut Nah Selama Proses Indexing Google Itu Menentukan Apakah Suatu Halaman Itu Merupakan Duplikat Dari Halaman Lain Di Internet Atau Canonical Jadi Halaman Canonical Adalah Halaman Yang Ingin Ditampilkan Di Hasil Search Jadi Gampangannya Canonical Itu Melebeli Sebuah Halaman Atau Sebuah Artikel Sebagai Preferred Atau Yang Ingin Ditampilkan Jadi Istilahnya Itu Misalnya Bapak Ibu Punya Artikel Artikel Utama Bapak Ibu Pengen Membuat Duplikasi Atau Ingin Memperbarui Dan Sebagainya Itu Membuat Halaman Baru Cuman Merifer Ke Halaman Yang Lama Atau Memberikan Canonical Yang Lama Nah Ini Contohnya Jadi Untuk Memelih Canonical Google Itu Mengelompokkan Halaman Atau Bisa Dibilang Clustering Yang Google Temukan Di Internet Yang Memiliki Konten Yang Serupa Lalu Memilih Halaman Yang Paling Mewakili Grup Tersebut Jadi Memang Salah Satu Apa Namanya Peraturan Dari Google Adalah Kalau Bisa Konten Orisinil Bukan Duplikasi Nah Kalau Misalnya Bikin Konten Duplikasi Itu Tidak Apa Asalkan Mencatumkan Canonical Canonical Itu Semacam Merifer Bahwa Konten Yang Kita Buat Atau Halaman Yang Kita Buat Ini Merifer Ke Konten Utamanya Halaman Lain Dalam Grup Adalah Versi Alternatif Yang Dapat Ditayangkan Dalam Konteks Yang Berbeda Jadi Memang Halaman Yang Dibuat Itu Mungkin Konteknya Berbeda Kalau Di Contoh Gambar Ini Mungkin Ada Satu Halaman Untuk Print Versi Ada Mungkin Versi AMP Ada Mungkin Versi PDF Atau Mungkin Versi Mobile Mobile Dan Dikasih Canonical Dikasih Bahwa Ini Memang Copy Dari Artikel Yang Mana Nah Di Sini Google Juga Mengumpulkan Sinyal Atau Informasi Tentang Halaman Canonical Dan Kontennya Yang dapat Digunakan Di tahap Berikutnya Dimana Menayangkan Halaman Penelusuran Di hasil search Itu Beberapa Apa Beberapa Informasi Terlebut Menyertakan Bahasa Halaman Negara Asal Konten Kegunaan Halaman Dan lain Sebagainya Nah Informasi Ini Dikumpulkan Tentang Dan Di Cluster Dan Clusternya Disimpan Di dalam Index Google Nah Itu Index Google Yaitu Tadi Database Yang Berukuran Besar Dan Di Hosting Di Ribuan Komputer Pengindexan Ini Gak Dijamin Jadi Gak Setiap Halaman Yang Diproses Oleh Google Masukkan Ke Index Nah Ini Fungsinya Colonical Itu Memang Adalah Untuk Ngasih Tahu Bahwa Konten Ini Sebenarnya Meriver Ke Konten Yang Mana Dan Juga Bisa Jadi Label Bahwa Konten Ini Memang Orisinil Kayak Gitu Oke Yang Terakhir Dari Google Gimana Cara Google Bekerja Yaitu Serving Atau Menampilkan Jadi Saat User Itu Memasukkan Query Atau Keyword Mesin Google Itu Menelusuri Index Untuk Mencari Halaman Yang Cocok Dan Menampilkan Hasil Yang Google Yakini Berkualitas Tinggi Dan Relevan Bagi Query Atau Berdasarkan Query Dari User Tersebut Jadi Memang Google Ini Ketika Ada User Mencari Sesuatu Misalnya Sepatu Sepatu Kulit Terbaik Google Ini Nggak Nyari Dari Webset Langsung Tapi Nyari Dari Index Jadi Maka Dari Itu Kalau Bisa Setiap Halaman Yang Kita Punya Itu Masuk Ke Index Google Jadi Biar Nanti Bisa Ditampilkan Di Hasil Pencarian Nah Relevansi 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 Ditentukan Oleh Ratusan Faktor Yang Dapat Mencakup Informasi Seperti Lokasi Bahasa Perangkat Pengguna Desktop Mobile Dan Sebagainya Jadi Relevansi Ini Juga Punya Ratusan Faktor Yang Semacam Google Itu Akan Mempertimbangkan Apakah Query Dari User Ini Kira-kira Berhubungan Tidak Sama Itu Relevansinya Tinggi Atau Memang Yang Ditarik Atau Tidak Nah Ini Contohnya Misal Hasil Penelusuran Dari Bengkel Reparasi Sepeda Bagi Pengguna Di Jember Saya Kebetulan Di Jember Akan Berbeda Dengan Hasil Penelusuran Bagi Pengguna Di Gresik Nah Ini Berdasarkan Query Pengguna Search Feature Yang Muncul Di Halaman Hasil Google Hasil Pencarian Itu Juga Bisa Berubah Nah Ini Contohnya Ini Saya Nyariknya Ini Kelihatan Ada Lokasi Saya Lokasi Saya Di Jember Jadi Yang Keluar Adalah Bengkel Yang Dekat Dengan Lokasi Saya Karena Saya Nyariknya Bengkel Reparasi Sepeda Google Merasa Bahwa Oh Orang Ini Nyari Lokasi Ini Orang Ini Nyari Lokasi Bukan Nyari Alat Bengkel Nah Hal Itu Akan Berbeda Kalau Misalnya Saya Ngetiknya Itu Alat Bengkel Alat Bengkel Reparasi Sepeda Maka Yang Keluar Nanti E-commerce Nah Kalau Di Sini Perbedaannya Itu Ini Dari Gresik Maka Yang Keluar Di Sini Pun Juga Service Service Atau Listing Yang Di Area Gresik Seperti Jadi Memang Hasil pencarian Dari Google Ini Akan Berbeda Untuk Tiap Orang Untuk Tiap Orang Untuk Tiap Device Dan Lain Sebagainya Kayak Gitu Jadi Memang Kalau Misalnya Apa Namanya Bapak Ibu Lagi Ngobrol Kemudian Menyuruh Orang Nyari Di Google Itu Hasilnya Akan Berbeda Dengan Yang Bapak Ibu Searching Sembili Di Handphone Bapak Ibu Karena Ada Kayak Banyak Faktor Relevansi Dan Lain Sebagainya Itu Akan Berpengaruh Nah Salah Satu Mungkin Salah Satu Search Engine Yang Nggak Akan Berpengaruh Itu Kalau Saya Bisa Sarankan Itu Dag Dago Itu Mengambil Faktor Faktor Yang Lain Jadi Benar Benar Ketika Ada Orang Orang Satu Dengan Orang Yang Lain Menggunakan Query Atau Kalimat Keyword Yang Sama Maka Hasil Yang Ditampilkan Ramah Itu Mungkin Akan Berguna Kalau Bapak Ibu Mencari Yang Aktual Yang Informasi Yang Aktual Ataupun Informasi Yang Tidak Dipengaruhi Oleh Hal Hal Tersebut Lokasi Dan Karena Karena Itu Menurut Saya Juga Menjadi Salah Satu Partenari Pencarian Kadang Kita Kalau Misalnya Di Google Di Halaman Pertama Nggak Nemu Merasa Ini Ada Nggak Informasi Yang Saya Cari Itu Mungkin Bapak Ibu Boleh Coba Pakai Dardago Itu Berguna Banget Kalau Saya Nyari Paper Paper Kalau Di Google Nyari Paper Biasanya Dapatnya Paper Paper Berbayar Dan Tapi Kalau Di Dardago Itu Masih Ada Paper Paper Yang Bisa Saya Ambil Dengan Gratis Oke Lanjut Ini Contoh Selanjutnya Nah Misal Hasil Pencarian Dari Bengkel Reparasi Sepeda Kemungkinan Akan Menampilkan Hasil Lokal Tanpa Gambar Sedangkan Hasil Penelusuran Sepeda Modern Lebih Cenderung Menampilkan Hasil Gambar Bukan Hasil Lokasi Nah Ini Tadi Juga Saya Jelaskan Kalau Misalnya Orang Ngetik Bengkel Reparasi Sepeda Maka Google Sudah Otomatis Algoritma Atau Botnya Sudah Sudah Tahu Bahwa Yang Orang Cari Ini Adalah Alamat Atau Service Yang Menyediakan Bengkel Sedangkan Kalau Misalnya Nyari Sesuatu Yang Kalimatnya Barang Keywordnya Barang Seperti Sepeda Modern Maka Yang Keluar Biasanya Yang Paling Atas Adalah Gambar Gambar Sepeda Dan Sebagainya Ataupun Fitur Yang Lain Nah Jadi Memang Query Ini Sangat Berpengaruh Dengan Hasil Pencarian Oke Dari Penjelasan Bagaimana Cara Google Bekerja Apakah Ada Pertanyaan Saya Mau Minum Dulu Bentar Oke Oke Bentar Saya Oke Dicat Aman Oke Kalau Gitu Materi Selanjutnya Saya Akan Ngasih Tahu Satu Algoritma Satu Bot Yang Dipakai oleh Google Sampai Sekarang Ini Saya Pilih Karena Memang Cukup Penting Cukup Penting Untuk Diketahui Tapi Cukup Tahu Aja Jadi Saya Nggak Akan Jelasin Secara Detail Secara Dalam Tapi Ini Salah Satu Info Yang Mungkin Perlu Diketahui Jadi Ada Namanya Google RankBrain Jadi Salah Satu Algoritma Yang Sampai Hari Ini Masih Digunakan Adalah RankBrain RankBrain Adalah Algoritma Machine Learning Yang Dirilis Pada Tahun 2015 Jadi Udah Berapa Sembilan Tahun Yang Lalu Dan Terus Belajar Dan Beradaptasi Berdasarkan Perilaku Dari User Nah Algoritma Ini Berfokus Pada Memahami Maksud Pengguna Atau Maksud User Dan Memberikan Pengalaman Yang Terbaik Pengalaman Pencarian Terbaik Nah Bayangin Google RankBrain Ini Sebagai Asisten Yang Super Cedas Di Perpustakaan Pencarian Google Tugas Utamanya Adalah Memahami Apa Yang Sebenarnya Dicari Dicari Orang Pada Saat Mereka Mengetikkan Query Nah Jadi Kayak Kalau Tadi Saya Bilang Google Mengindeks Masukkan Perpustakaan Nah RankBrain Ini Kayak Semacam Asisten Atau Mungkin Resepsionis Yang Bisa Memahami Kira 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 Maksud Dari Pengguna Ketika Mengetikan Misal Tadi Benkel Reparasi Sepeda Yang Dimaksudkan Memang Alamat Atau Enggak Itu Google RankBrain Yang Memutuskan Nah Google Baru-baru Ini Mengumumkan Bahwa RankBrain Adalah Sinyal Peringkat Terpenting Ketiga Dari Google Dan Ini Menjadi Semakin Penting Tiap Harinya Jadi Sinyal Saya Bingung Sinyal Itu Apa Ya Bahasa Gampangnya Mungkin Hal Yang Faktor Yang Penting Faktor Peringkat Yang Penting Ketiga Itu RankBrain Yang Pertama Itu Kalau Enggak Salah Relevansi Konten Jadi Relevansi Konten Itu Masih Yang Pertama Yang Kedua Itu Backlink Jadi Apa Namanya Website Bawah Ibu Kalau Backlink Banyak Dapat Backlink Banyak Dari Website Website Yang Memang Udah Terpokok Muka Dan Lain Sewayanya Itu Faktor Peringkat Terpenting Nomor Dua Yang Ketiga Ini RankBrain Ini Gimana Sebenarnya RankBrain Itu Bekerja Sebelum Itu Kita Harus Tahu Sebelum Ada RankBrain 100% Algoritma Google Itu Ditulis Langsung Oleh Programmer Gimana Caranya Kira-kira Seperti ini Seperti gambar Seperti ini Jadi Ada Programmer Coba Meng-improve Salah satu Apa namanya Algoritmanya Kemudian Baru Dicarik Tahu Setelah Dicarik Tahu Dikasih Tahu Ke Testernya Gimana Hasilnya Apakah Relevan Apakah Lebih Bagus Apakah User Senang Dan Lain Sebagainya Nah Ketika Tester Ngomong Oke Maka Programmer Tadi Oke Ini Akan Menjadi Improvement Kita Nah Seperti Itu Terus Jadi Programmer Ngubah Ngelihat Kalau Enggak Bagus Nanti Dirubah Lagi Dibalikin Lagi Terus Habis Itu Kalau Bagus Ya Di Implementasikan Secara Permanen Nah Untuk Saat Ini Masih Ada Programmer Yang Meng-otak-ate Algoritmanya Cuman RankBrain Juga Berkolaborasi Di Balik Layar Jadi RankBrain Ini Juga Apa Namanya Enggak Sepenuhnya Mengganti Algoritma Tapi Masih Ada Programmer Yang Meng-otak-ate Nah RankBrain Ini Secara Singkatnya Itu Bisa Meng-otak-ate Algoritma Google Sendiri Ini Bergantung Dari Kata Kuncinya RankBrain Bisa Menaikkan Atau Mengurangi Nilai Pentingnya Backlink Konten Terbaru Panjang Konten Domain Authority Dan Lain-lain Jadi Faktor-faktor Itu RankBrain Itu Bisa Menaikkan Mengurangkan Jadi Kayak Kayaknya Untuk Halaman Ini Backlink Untuk Sorry Sepertinya Untuk Query Ini Backlink Itu Akan Menjadi Penting Atau Sepertinya Untuk Query Ini Konten Terbaru Itu Yang Lebih Penting Nah Si RankBrain Ini Akan Bisa Menaikkan Atau Mengurangi Nilai Kadar Pentingnya Dari Masing-masing Faktor Nah Kemudian Dia Juga Mengamati Gimana Pengguna User Google Search Ini Berinteraksi Dengan Hasil Pencarian Yang Baru Jadi Misal Dia Udah Mengubah Mengubah Nilai Pentingnya Ya Mungkin Untuk Query Pilpres 2024 Nah Untuk Query Pilpres 2024 Konten Yang Terbaru Itu Dianggap Lebih Penting Bagi RankBrain Maka Artikel-artikel Yang Terbaru Yang Dirilis Mungkin Sama Kayak Hari Ini Cuman Berberapa Beda Jam Itu Ranking Bakal Lebih Tinggi Berbeda Dengan Ketika Ada 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 Orang Nyari Pilpres 2014 Maka Yang Dikasih Ya Mungkin Artikel-artikel Yang Menjelaskan Bagaimana Pilpres Berangsung Sampai Yang Menang Dan Sebagainya Nah Itu Google RankBrain Yang Memutuskan Kira-kira Faktor Yang Pentingnya Di bagian Mana Yang Bisa Mempengaruhi Naik Turunnya Ranking Dari Halaman Tersebut Nah Kalau Pengguna Lebih Suka Dengan Algoritma Yang Baru Maka RankBrain Akan Mempertahankan Hal Itu Kalau Tidak RankBrain Akan Mengembalikan Sistem ini Hampir Sama Dengan Yang Dilakukan Orang Programmer Tadi Cuman Dia Itu Bisa Melakukannya Terus Menerus Kan Ini Program Ini Machine Learning Dia Belajar Sendiri Kita Tidur Dia Masih Belajar Jadi Benar-benar Cepat Dia Belajarnya Nah Google Pernah Melakukan Sebuah Pengujian Internal Jadi Google Meminta Beberapa Kelompok Programmer Mereka Sama RankBrain Untuk Memilih Halaman Yang Terbaik Dari Sebuah Pencarian Tertentu Jadi Keyword Tentu Mereka Nyoba Ngetes Dimana Performa Dari Sekelompok Programmer Dan RankBrain Hasilnya RankBrain Mengungguli Para Programmer Google Yang Cerdas Itu Sudah Kalau Programmer Google Cerdas Itu Sebesar 10% Jadi RankBrain Ini Bisa Mengungguli Prediksi Dari Programmer Programmer Tersebut Ini Sudah Kelihatan Jelas Bahwa Warang Brain Ini Sangat Powerful Sekali Dan Tiap Hari Pun Dia Tetap Belajar Nah Ini Juga Pak Eli Mungkin Salah Satu Hal Kenapa Google Apa Namanya Punya Banyak Data Karena Dia Semakin Pintar User Makin Happy Pakai Google Dan Lain Sebagain Nah Ini Mungkin Salah Satu Alasan Kenapa Google Sangat Ramai Dan Sangat Bagus Hasilnya Ini Mungkin Salah Satu Alas Alas Oke Ini Lumayan Berat Oke Kita Lanjut Jadi Sugas utama LinkBrain Itu Sebenarnya Ada Dua Yang Pertama Adalah Memahami Permintaan Pencarian Atau Query Kemudian Yang Kedua Mengukur Bagaimana Orang Berinteraksi Dengan Hasil Tersebut Atau Kepuasan Dari Usernya Mari kita Bahas Masing-masing Nah Gimana Si RankBrain Ini Bisa Memahami Kata Kunci Apapun Yang User Cari Nah Ini Beberapa Tahun Yang Lalu Google Itu Menghadapi Tantangan Yang Besar Jadi Di Setiap Harinya Ada 15% Kata Kunci Itu Kira-kira 450 Jutaan Kata Kunci Tiap Hari Yang Pengguna Ketik Itu Belum Pernah Ditemui Sebelumnya Jadi Google Itu Menghadapi Masalah Ada 15% Orang Itu Ngetik Query Atau Ngetik Kata Kunci Itu Yang Belum Pernah Ditemui Sebelumnya Sebelum Adanya RankBrain Sistemnya Google Ini Memindai Atau Men-scanning Halaman web Untuk melihat Apakah Halaman tersebut Mengandung Kata kunci Atau Keyword Yang persis Yang dicari Oleh pengguna Namun Namun Karena Kata kunci Yang Google Tidak Paham Maksud Sebenarnya Dari Pencarian Tersebut Itu Apa Mungkin Ini Bisa Dibilang Mungkin Salah Satu Kendalanya Mungkin Typo Juga Bisa Maka Dari Google Pakai Semacam Ada Auto Correction Atau Mungkin Juga Kalimat Kalimat Yang Terbaru Slang Terbaru Singkatan Terbaru Dan Yang Sebagainya Google Ini Menemukan Kendala Karena Kata-kata Itu Belum Pernah Ada Sebelumnya Di website Mereka Manapun Di website Yang Mereka Index Gak Ada Kata Ini Gak Ada Misalnya Kalau Ada User Yang Mencari Ini Saya Ambilnya Dari Luar Negeri Contohnya The Gray Console Developed By Sony Atau Console Abu Abu Yang Dikembangkan Oleh Sony Google Itu Akan Mencari Halaman Yang Mengandung Kata Gray Atau Abu Konsol Develop Dan Sony Jadi Memang Dia Mencari S Is Dia Mencari Benar-benar Kata Yang Tepat Jadi Kalau Misalnya Ada Kata Baru Maka Informasinya Kurang Apa Yang Sebenarnya Dima Oleh User Ini Itu Gak Jelas Kalau Misalnya Katanya Itu Belum Ada Di Index Google Kemungkinan Besar Kalau Ada Orang Nyari Tadi The Gray Konsol Developed Sony Kemungkinan Besar Hasil Yang Keluar Itu Kalau Pakai Google Yang Lama Yaitu Game PlayStation Terbaru Padahal Usernya Mungkin Pengen Tahu Info Tentang Konsol Atau Alatnya Jadi Bukan Game Bukan Kasetnya Tapi Alatnya Tentu Saja Hasil Ini Pasti Gak Ideal Nah Saat Ini Train Brain Ini Berusaha Memahami Maksud Sebenarnya Dibalik Penelusuran User Kayak Manusia Nah Caranya Itu Dengan Menghubungkan Kata Kunci Yang Belum Pernah Dilihat Sebelumnya Dengan Kata Kunci Yang Sudah Dipahami Oleh Google Jadi Dia Itu Dengan Membandingkan Contohnya Gini Google Brain Mungkin Mengamati Banyak Orang Mencari Konsul Abu Abu Yang Dikembangkan Nintendo Jadi Bukan Konsul Yang Dikembangkan Sony Tapi Nintendo Nah Disana Mereka Belajar Bahwa Orang Kalau Nyari Konsul Abu Abu Yang Dikembangkan Nintendo Mereka Itu Pengen Lihat Hasil Tentang Informasi Konsul Alatnya Nah Maka Ketika Ada Orang Ngari Konsul Abu Abu Yang Dikembangkan Sony Rank Brain Ini Akan Menghasilkan Hasil Yang Serupa Dengan Kata Kunci Yang Sudah Dipahaminya Jadi Dia Berbekal Dengan Konsul Abu Yang Dikembangkan Nintendo Oh User Pengen Tahunya Konsul Nah Maka Yang Hasil Yang Ditampilkan Yaitu Hasil Alatnya Bukan Gamenya Kayak Tadi Jadi Memang Menghubungkan Oh Ini Mirip Sama Pencarian Yang Ini Maka Yang Ditampilkan Akan Seperti Ini Nah Gimana Sebenarnya Cara Google Itu Bisa Tahu Kayak Semacam Relevansi Padahal Mungkin Dia Cuma Belajar Kata Dan Lain Sebagainya Nah Ini Beberapa Waktu Yang Lalu Google Menerbitkan Blog Tentang Bagaimana Mereka Atau Google Menggunakan Machine Learning Untuk Memahami Maksud Pencarian Dengan Lebih Baik Dalam Postingan Tersebut Google Menjelaskan Teknologi Berutama Word To Fact Yang Mengubah Keyword Menjadi Sebuah Konsep Word To Fact Itu Kata Menjadi Vektor Vektor Itu Sebenarnya Kayak Semacam Pemetaan 3D Yang Angkanya Itu 0, Banyak Belakangnya Dan Itu Biasanya Digunakan Untuk Mengubah Kata Kunci Menjadi Sebuah Konsep Nah Contohnya Gini Google Bilang Bahwa Teknologi Ini Atau Word To Fact Ini Bisa Memahami Bahwa Paris Dan Perancis Itu Berhubungan Seperti Berlin Dan Jerman Atau Hubungan Antara Ibu Kota Sama Negara Atau Mungkin Jakarta Sama Indonesia Sama Jakarta Tidak Seperti Madrid Dan Itali Jadi Bukan Seperti Indonesia Sama Singapura Atau Mungkin Indonesia Sama Jepang Ini Kalau Contoh Lain Yang Gampang Google Bisa Ngasih Tahu Misal Kalau Mereka Punya Informasi Raja Itu Sama Laki Laki Maka Ketika Bapak Ibu Ngasih Ratu Maka Dia Tahu Bahwa Oh Ini Perempuan Kayak Gitu Jadi Mereka Bisa Tahu Relevansi Antarkata Seperti Itu Nah Meskipun Postingan Ini Tidak Secara Khusus Membahas Rank Brain Kemungkinan Besar Rank Brain Menggunakan Teknologi Yang Serupa Jadi Dia Bisa Membuat Kata Kunci Tadi Menjadi Sebuah Konsep Singkatnya Google Rank Brain Mengubah Istilah Pencarian Yang Bapak Ibu Yang User Masukkan Menjadi Konsep Dan Mencoba Menemukan Halaman Yang Membahas Konsep Tersebut Jadi Memang Kayak Gini Bapak Ibu Pasti Pernah Saya Gak Tahu Pernah Pernah Mungkin Pernah Mencari Apa Ya Pencarian Yang agak Aneh Menurut Saya Mencari Irama Bukan Mencari Irama Kayak Kalau Misalnya Bapak Ibu Lupa Dengan Sebuah Lagu Kemudian Di Google Kan Biasanya Ngetik Lirik Apa Meskipun Lirik yang Bapak Ibu inget Misal dari lagu Aku udah ketik Tapi Google sekarang pun Sebenarnya Bisa Apa Namanya Memahami Irama Jadi Misalnya Dum Dum Tak Dum Dum Tak Nanti keluar Lagunya Queen Kayak Gitu Google Bisa Padahal Gak Ada Artikel Gak Ada Video Yang Ngasih Apa Namanya Semacam Teks Bahwa Dum Dum Tak Itu Pasti Lagunya Queen Nah Kayak Gitu Jadi Google Itu Bisa Bapak Ibu Kalau Iseng Nyoba Nyari Irama Alat Musik Diketik Nanti Google Bisa Tahu Karena Itu Tadi Karena Dia Menyimpan Relevansi Bahwa Orang ketika Ngetik Dum Dum Tak Maka Itu Akan Meriver Ke Lagunya Queen Oke Dari Penjelasan Soal Rank Brain Ini Gimana Mereka Bisa Menemukan Kata Kunci Dan Relevansinya Apakah Ada Pertanyaan Aduh Jujur Ini Cukup Berat Ini Saya Dulu Pakai Di Tesis Saya Di S2 Itu Juga Bingung Menjelaskan Konsep Vektor Tapi Sekarang Sudah Banyak Konsep Vektor Yang Lain Konsep Kayak Istilahnya Kayak Gimana Caranya Kita Bisa Membuat Machine Mengerti Tentang Kata Tentang Urutan Kata Kita Bisa Ngajari Mereka Soal Apa Namanya Gimana Kata Itu Bisa Apa Mesin Itu Bisa Memetakan Mana Yang Subjek Predikat Objek Dan Sebagainya Itu Bisa Jadi Algoritma Ini Semacam Itu Membedah Sebuah Kata Untuk Menjadikannya Sebuah Konsep Yang Bisa Dipahami Oleh Mesin Sehingga Dia Bisa Memberikan Sebuah Respon Yang Bagus Nah Ini Juga Tadi Yang Saya Bilang Di Awal Bahwa AI Itu Menggunakan Konsep Yang Sama Jadi Semakin Banyak Dia Punya Data Data set Kalau bisa Dibilang Semakin Dia Punya Banyak Data set Maka Dia Akan Semakin Kuat Maka Dari Itu Kenapa Google Ini AI Atau Mungkin Rank Brand Ini Menjadi Lebih Kuat Karena Banyak Orang Yang Maka Banyak Orang Yang Memberikan Feedback Juga Jadi Google Ini Semakin Kuat Semakin Bisa Dibilang Semakin Bagus Dalam Memberikan Sebuah Hasil Pencarian Kalau Mungkin Bapak Ibu Ingat Zaman Zaman Dahulu Saya Ingat Zaman 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 Dulu Kalau Misalnya Nyari Soal Materi Kuliah Atau Apapun Itu Kan Google Sering Apa Namanya Masih Menampilkan Sebuah Website Yang Isinya Itu Spam Artikelnya Spam Jadi Artikelnya Itu Cuman Pengulangan Dari Keyword Nah Itu Konsep Google Yang Lama Tapi Karena Ada Rank Brand Ini Maka Google Bisa Mengeliminasi Mana Saja Website Website Yang Isinya Itu Cuman Spam Isinya Itu Cuman Keyword Yang Tidak Memberikan Banyak Makna Yang Tidak Memberikan Informasi Apapun Bahkan Memberikan Informasi Apapun Nah Itu Dieliminasi Dari Ini Juga Seperti Oke Kalau Tidak Ada Pertanyaan Saya Lanjut Pertanyaan Selanjutnya Adalah Gimana Rank Brain Ini Bisa Mengukur Kepuasan Pengguna Jadi Kalau Dua Pekerjaan Utamanya Dari Rank Brain Itu Kan Yang Pertama Adalah Memahami Kata Kunci Atau Keyword Jadi Yang Pertama Yang Tadi Saya Jelasin Dia Pake Word To Fact Yaitu Mengubah Query Menjadi Konsep Kemudian Melihat Konsep Itu Relevansi Yang Paling Paling Dekat Dengan Kata Mana Maka Dia Bisa Menampilkan Hasil-hasil Pencarian Yang Memang Relevan Dengan Keyword Yang Kita Pake Yang Kedua Tugas Kedua Adalah Mengukur Bagaimana User Berinteraksi Dengan Hasilnya Jadi Biar Tahu Kira-kira Hasil Yang Udah Ditampilkan Oleh Rank Brain Ini Apakah Benar Atau Enggak Kayak gitu Nah Sekarang Kita Udah Tahu Gimana Rank Brain Itu Memahami Keyword Bahkan Juga Rank Brain Ini Bisa Menyesuaikan Algoritma Sendiri Jadi Kalau Misalnya Keyword Ternyata Hasilnya Tidak Memuaskan Dia Bisa Mengganti Algoritmanya Sendiri Nah Tapi Pertanyaan Besarnya Adalah Begitu Rank Brain Menampilkan Selangkaian Hasil Bagaimana Dia Tahu Atau Rank Brain Tahu Apakah Hasil Tersebut Benar Benar Bagus Nah Dengan Kata Lain Rank Brain Ini Menampilkan Daftar Hasil Pencarian Yang Menurutnya Menurut Rank Brain Itu User Sukai Jika Banyak Orang Menyukai Satu Halaman Tertentu Dalam Hasil Mereka Akan Meningkatkan Peringkat Tersebut Jadi Kalau Misalnya Ada Orang Suka Dengan Peringkat Ketiga Dia Buka User Buka Kemudian User Puas Maka Peringkat Ketiga Ini Bisa Dinaikkan Oleh Rank Brain Menjadi Nomor Dua Misal Seperti Itu Nah Tapi Gimana Kalau Misalnya User Itu Tidak Suka Rank Brain Juga Bisa Menurunkan Halaman Tersebut Dan Menggantinya Dengan Halaman Yang Lain Jadi Misal Meskipun Website Bapak Ibu Ranking Nya Udah Paling Atas Tapi Ternyata User Ketika Mencari Sebuah Query Dan Menemukan Bahwa Artikel Bapak Ibu Itu Kurang Memuaskan Atau Mungkin Relevansi Dengan Query Kurang Bagus Maka Rank Brain Ini Bisa Menurunkan Ranking Tersebut Nah Disini Ada Empat Yang Diamati Oleh Rank Brain Jadi Rank Brain Memperhatikan Dengan Saksama Bagaimana User Berinteraksi Dengan Halaman Pencarian Jadi Disini Ada Empat Empat Apa ya Semacam Matrix Yang Secara Khusus Google Rank Brain Lihat Yang Pertama Adalah Organic Click Through Rate Atau Persentase Pengguna Yang Mengklik Link Pada Hasil Pencarian Organic Jadi SEO Yang Bukan Iklan Setelah Melihat Halaman Hasil Pencarian Jadi Click Through Rate Itu Kayak Persentase Dari Berapa Kali Halaman Bapak Ibu Tampil Di SERP Perbandingan Antara Berapa Kali Halaman Bapak Ibu Itu Diklik Per Berapa Kali Halaman Bapak Ibu Tersebut Dilihat Klik Dibagi Lihat Kemudian Yang Kedua Ada Dual Time Atau Jumlah Waktu Yang Dihabiskan User Pada Halaman Pencarian Halaman Hasil Pencarian Sebelum Kembali Ke SERP Jadi Ini Kayak Misal Kayak User Udah Ngeklik User Udah Lihat Langsung Balik Ke Halaman SERP Atau Halaman Hasil Pencarian Nah Itu Dual Time Nah Ini Banyak Profesional SEO Menganggap Dual Time Sebagai Sinyal Peringkat Google Yang Penting Menurut Saya Dual Time Ini Cukup Apa Ya Banyak Faktor Yang Mengaruhi Salah Satunya Yang Pertama Pasti Relevansi Jadi Kalau Misalnya Ngeklik Kemudian Ngelihat Relevan Kalau Nggak Relevan Orang Pasti Langsung Balik Kayak 3 detik Atau 2 detik Langsung Balik Nah Itu Dual Time Hitungannya Detik Kemudian Faktor Yang Bermengaruhi Itu Kecepatan Website Jadi Kalau Websitenya Lamban Orang Ngeklik Ternyata Ngelihatnya Terlalu Lama Sampai Tiga Detik Orang Males Akhirnya Balik Lagi Nah Itu Dual Timenya Juga Jadi Buruk Dual Timenya Kalau Bisa Semakin Lama Semakin Baik Kemudian Ada Bounce Rate Bounce Rate Adalah Prosentase Pengunjung Yang Meninggalkan Halaman Web Tanpa Melakukan Tindakan Seperti Mengklik Link Mengisi Formul Rate Atau Melakukan Pembelian Jadi Kalau Bounce Rate Ini Adalah Prosentase Pengunjung Meninggalkan Halaman Web Tanpa Melakukan Aksi Bedanya Dengan Dual Time Adalah Kalau Dual Time Satuan Waktu Orang Bertahan Kalau Bounce Rate Ini Dia Itu Usernya Itu Nggak Ngapa Ngapain Di Website Itu Jadi Bisa Jadi Dual Time Itu Panjang Karena Mungkin Orang Lagi Baca Ya Tapi Bounce Rate Itu Jelek Karena Website Itu Atau Halaman Itu Mungkin Nggak Ada Action Nggak Ada Action Kayak Misal Nge Click Untuk Baca Artikel Lain Atau Mungkin Di Halaman Itu Nggak Ada Tombol Untuk Mengisi Formulir Atau Tombol Untuk Mengisi Formulir Ataupun Tombol Untuk Melakukan Pembelian Nah Ini Bounce Rate Nah Kemudian Ada Pogo Sticking Pogo Sticking Itu Pogo Stick Kalau Di Luar Negeri Pogo Stick Itu Tongkat Yang Ada Pairnya Yang Bisa Lompat Lompat Jadi Ini Ketika Pengguna Ketika User Mengunjungi Beberapa Hasil Pencarian Berbeda Untuk Menemukan Mintaan Atau Memenuhi Minat Dari Pencarian Mereka Nah Mereka Semua Ini Dikenal Dengan Sinyal UX Jadi Memang Ini Berfokus Pada Experience Dari User Tersebut Oke Saya Kasih Contoh Misal Bapak Ibu Ini Contohnya Luar Negeri Lagi Misal Bapak Ibu Mengalami Cedera Otot Punggung Akibat Angkat Berat Maka Bapak Ibu Atau User Menggunakan Google Untuk Mengetik Atau Mencari Cedera Otot Punggung Pullback Muscle Seperti Kebanyakan Orang Atau Kebanyakan User Orang Pasti Ngeklik Hasil Di Ranking Pertama Yang Paling Atas Pasti Langsung Diklik Sayangnya Di Artikel Pertama Bagian Pengantarnya Itu Penuh Dengan Kalimat Yang Gak Penting Dan Bertile Misal Kayak Openingnya Beberapa Paragraf Awal Menjelaskan Soal Otot Punggung Adalah Kelompok Otot Menjelaskan Anatomi Tapi Kan Itu Gak Sesuai Dengan Keinginan User Keinginan User Kan Gimana Caranya Saya Mengatasi Punggung Yang Sakit Jadi Pasti Usernya Klik Back Langsung Lanjut Ke Pencarian Nomor 2 Ranking Nomor 2 Nah Tidak Jauh Lebih Baik Artikel Ini Berisi Saran Umum Yang Kelise Seperti Suruh Istilah Di Compress Di Compress S Di Punggung Dan Lain Sepertinya Ini Masih Belum Memuaskan User Akhirnya Dia Menekan Tombol Back Dan Mencoba Dengan Hasil Yang Ketiga Jadi Langsung Lompat Lompat Nah Akhirnya Ditemukan Yang Tepat Di Nomor 3 Jadi Alih-alih Kembali Ke Halaman Pencarian User Meluangkan Waktu 5 Menit Untuk Membaca Panduan Terapi Fisik Di Halaman Tersebut Dan Karena Telah Menemukan Apa Yang Diinginkan Apa Yang User Ingin User Enggak Perlu Bolak Balik Lagi Ke Halaman SER Nah Perilaku Atau Aktivitas Bolak Balik Kayak Gini Itu Disebut Fokus Sticking Tadi Dan Merupakan Salah Satu Aspek Yang Sangat Diperhatikan Oleh Rank Brain Jadi Kalau Misalnya Google Mengamati Pengguna Dengan Cepat Meninggalkan Sebuah Satu Halaman Web Jadi Kalau Google Mengamati Pengguna Cepat Banget Nih Meninggalkan Satu Halaman Untuk Mengklik Hasil Lainnya Jadi Langsung Di Back Biar Ngeklik Halaman Lainnya Hal tersebut Mengirimkan Pesan Yang Kuat Bahwa Halaman Tersebut Itu Tidak Memuaskan Halaman Tersebut Itu Tidak Sesuai Dengan Keyword Yang Saya Cari Nah Sebaliknya Jika Google Melihat Banyak Kalau Misalnya Ini Masih Peringkat Tiga Tapi Ternyata User Bisa Berhasil Bertahan Lama Dan Merasa Bahwa Halaman Itu Sangat Berguna Dan Lain Sebagainya Maka Peringkatnya Bisa Naik Berdua Bahkan Mungkin Kesatu Kayak Gitu Jadi Memang Untuk Saat Ini Google Itu Sudah Apa Istilahnya Memang Dia Berbasiskan Dari User Experience Dia Udah Nggak Apa Namanya Bisa Dibilang Udah Nggak Berfokus Pada Kata Udah Nggak Berfokus Pada Struktural Dan Sebagainya Maka Dari Itu Kenapa Dari Awal Di Pertemuan Kedua Saya Selalu Menyarankan Untuk Bikin Konten Yang Relevan Sesuai Dengan Target Keyword Bikin Konten Yang Bermanfaat Bikin Konten Yang Orisinil Karena Memang Zaman Sekarang Google Itu Memang Fokus Ke Penggunanya Jadi Bukan Fokus Ke Konten Ke Websitenya Dan Sebagainya Tapi Memang Fokus Ke Penggunanya Apakah Penggunanya Merasa Bahwa Artikel Atau Halaman Bapak Ibu Tersebut Bisa Memuaskan Mereka Atau Nggak Maka Itu Yang Akan Dinaikkan Menjadi Langking Pertama Oke Materi Saya Sudah Selesai Sampai Ini Saat Apakah Ada Pertanyaan Silahkan Bapak Ibu Tidak ada Pak Terima Kasih Gimana Pak Ili Sudah Mulai Ada Pencerahan Kira-kira Gimana Cara Memenangkan Google Sebetulnya Merasa Ini Jadi Dari Pembahasan Malam Ini Saya Semakin Ada Pengen Cari Tau Misalkan Dari Mesin Mencari Google Itu Bagaimana Caranya Website Yang Kita Punya Di Tempat Kerja Ataupun Nantinya Kita Punya Website Sendiri Bisa Ada Di Menjangkau Banyak Orang Juga Dan Ternyata Sebetulnya Orang-orang Termasuk Saya pun Itu Lebih Biasanya Kalau pencari Emang ke Google Langsung Jadi Makanya Akan Sangat Bermanfaat Maksudnya Ilmu Yang kita Dapet Ini Bisa Kita Implementasikan Juga Entah Itu Nantinya Di Bisnis Kita Sendiri Ataupun Di Tempat Kita Bekerja Itu Si Pak Oke Thank you Jadi Memang Seperti Itu Ya Kayak Google Ini Memang Bisa Dibilang Dia Ya Bisa Dibilang Memonopoli Pasar Karena Dia Sudah Memegang 89% Hampir 90% Semua Pencarian Itu Dilakukan Melalui Google Jadi Google Ini Punya Data Yang Cukup Yang Sangat Banyak Sekali Untuk Bisa Membuat Mesin Tadi Algoritma Mereka Untuk Bisa Bekerja Sendiri Mereka Sudah Punya Cukup Data Yang Banyak Sekali Makanya Saya Merasa Bahwa Google Ini Kalau Misalnya Dia Bisa Dia Bikin AI Itu Menurut Saya Akan Sangat Powerful Dibandingkan Sama CGPT Saya Saya Itu Pake Google AI Namanya BART Itu Sekarang Masih Experimental Saya Gak Tahu Kapan Dia Release Full Cuman Dia Itu Punya Informasi Yang Lebih Up to Date Daripada CGPT Jadi Misalnya CGPT Bapak Ibu Tanya Dengan Soal Sesuatu Yang Terbaru Tahun Ini Atau Apa Itu Pasti CGPT Akan Ngomong Bahwa Dia Gak Punya Datanya Terakhir Dia Punya Kenapa Saya Pindah Kebar Untuk Mencari Informasi Yang Lebih Up to Date Karena Google Pasti Sudah Punya Crawling Data Semua Artikel Tersebut Dimasukkan Ke Mesin Dia Nah Itu Makanya Saya Pakai Itu Sekarang CGPT Dan Google Sudah Collab Oke Mungkin Saya Untuk Informasi Ini Saya Kurang Tahu Ya Karena Setahu Saya CGPT Masih Dipakai Dipunyai Oleh Open AI Jadi Perusahaannya Kalau gak salah Namanya Open AI Kalau Google Mereka Punya Namanya Bar Atau Kalau gak Salah Yang Lebih Eksklusif Lagi Itu Namanya Gemini Itu Di Berbersi Berbayarnya Dia Dan Katanya Powerful Sekali Tapi Banyak Orang Masih Meragukan Tapi Kalau Misalnya Dibandingkan C CGPT Sama Bar Saya Masih Pakai Bar Kalau Mau Nyoba Machine Learning Dan Gimana Gimana Itu Bisa Kesini Sebentar Bisa Kesini Bapak Ibu Jadi Disini Bapak Ibu Kalau Misalnya Mencari Di Google Tapi Gak Menemukan Kurang Puas Bisa Nyoba Nyari Di AI Dia Punya Dulu Di AI Itu Dimasukkan Ke Google Search Tapi Mungkin Karena Mendapatkan Banyak Penolakan Karena Karena Gini Mungkin Ini Saya Cerita Soal SEO Yang Menurut Saya Bakal Jadi Masalah Kedepannya Adalah Orang Akan Jarang Masuk Ke Website Karena Informasinya Sudah Didapatkan Di Google Search Atau Informasinya Sudah Didapatkan Dari AC RP Sendiri Sudah Menjelaskan Misal Disini Saya Stop Share Saya Mau Sharing Lagi Ini Salah Satu Consen Saya Misal Ini Saya Masuk Google Kemudian Saya Nyari Hari Kemerdekaan Indonesia Hari Kemerdekaan Indonesia Disini Udah Dijelasin Udah Kelihatan Di SIRP Ini kan SIRP Halaman Halaman Pencarian Disini Udah Dijelasin Disini Jadi Orang Bahkan Gak Masuk Kedalam Sini Kita Gak Dapat Traffic Masuk Ke Website Kita Tapi Google Udah Mendapatkan Sorry User Udah Mendapatkan Informasinya Disini Nah Itu Ketika Dulu AI Diterapkan Disini Kalau Misalnya Orang Cari Sakit Punggung Disitu Google Udah Langsung Ngasih Penjawaban Sakit Punggung Blah 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 Nah Itu Akan Menghambat Atau Mengganggu Orang Yang Mau Masuk Ke Artikel Yang Sudah Apa Namanya Yang Berusaha Untuk Menjelaskan Soal Sakit Punggung Nah Menurut Saya Itu Adalah Sebuah Hambatan Termasuk Juga Disini Ini Ini Juga Satu Hambatan Maka Menurut Saya Kalau Misalnya Bapak Ibu Memang Berkuta Di Bidang SEO Kemudian Pengen Ngasih Tahu Traffic Dan Lain Sebagainya Menurut Saya Harus Juga Memasukkan Artikel Kita Yang Digunakan Sebagai Snippet Kalau Nggak Salah Di Pertemuan Selanjutnya Akan Saya Jelasin Soal Matrix Itu Pertemuan Terakhir Sebelum UAS Saya Akan Jelasin Soal Matrix Apa Saja Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Mengetahui Kinerja SEO Kita Jadi Saran Saya Kalau Misalnya Bapak Ibu Berkuta Di Bagian Itu Selain Google Analytics Masukkan Juga Data Dari Google Search Console Karena Ini Tadi Google Sudah Menampilkan Hasil Sudah Menampilkan Sebuah Snippet Yang Bahkan User Itu Cukup Baca Sini Penyebab Umum Adalah Blah Blah Kayak Gitu Nah Orang Kalau Misalnya Sudah Menemukan Apa Yang Dia Cari Disini Sangat Kecil Kemungkinan Dia Akan Masuk Kedalam Sehingga Kita Nggak Akan Dapat Traffic Jadi Makanya Kenapa Kita Perlu Menampilkan Atau Melampilkan Data Terkait Fitur Snippet Nanti Akan Saya Coba Cari Informasinya Atau Cari Contohnya Juga Biar Bapak Ibu Semakin Paham Seperti Oke Pak Masih Ada UAS Saya Kira Buat Artikel Bu Selly Untuk UAS Ya Bu Siti Maaf Maksud Saya UAS Itu Bukan Saya Ngasih Soal Enggak Tapi UAS Yang Kita Pakai Adalah Artikel Yang Bapak Ibu Bikin Nanti Apa Namanya Di Upload Artikelnya Akan Di Upload Kelaruna Kemudian Akan Kita Lihat Matrixnya Performanya Seperti Apa Dan Lain Sebagain Itu Nanti Kira Kira Di Minggu Oke Sampai 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 saat ini Ada pertanyaan Terkait Google Robot Terkait Crawling Gimana Cara Google Bekerja Apakah Ada Pertanyaan Cukup Oke Terima kasih Bu Siti Oke Kalau Gitu Ini Admin Apakah Sudah Ada Kayaknya Belum Pak Oke Belum Ada Maka Dari Itu Perkuliahan Malam Hari Ini Saya Sudahi Terima kasih Yang sudah Hadir Tepat Waktu Dan Sudah Stay Dan Mendengarkan Terima Kasih Untuk Semuanya Selamat Malam Selamat Malam Terima kasih Bapak Yafi Bapak Ibu Semuanya Sudah Bergabung Pada Malam Hari Ini Mas Sincal Telat Tahu Kalau Saya Iya Ini Mas Sincal Telat Bikin Bikin Alat Soalnya Semangat Pak Ya Semangat Oke Bisa Akhir Mas Sincal Baik Saya Akhir Ya Bapak Ibu Hitungan Satu Dua Tiga Pas Kadi Dadah Pak Ica Terima Kasih Pak Yafi Terima 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 Terima